Hai teman-teman Halo teman-teman semua Hai teman-teman Halo teman-teman semua Yuk baca pantun rohani Pantun rohani untuk hari ini Senin 27 September 2021 Diambil dari Injil Lukas Beb 9 ayat 46 sampai 50 Bersama Amelinda di Malang Tinggalin ya Nakin pening di salatiga Bersama Amelinda di Malang Senin 27 September 2021 Para sahabat pencinta sabda Allah Bercita-cita menjadi hebat dan terkenal Itu sesuatu yang wajar Berusaha menjadi orang sukses dan sejahtera hidupnya Merupakan harapan setiap manusia Orang bertuang agar cita-cita tercapai Dan harapannya terpenuhi Aneka tantangan dan kendala harus dihadapi dan diatasi Kadang dengan cara-cara yang kurang halal sekalipun Terdorong oleh ambisi-ambisi manusiawi Yang penuh dengan akal bulus dan keserakahan Para sahabat Murid-murid Yesus juga punya ambisi Mereka malah mempertengkarkan diantara mereka siapakah yang terbesar Bila tak ada rotan gunakan akar Kekuatannya masih bisa ditergak Para murid Yesus pernah bertengkar Tentang yang terbesar diantara mereka Yesus memahami Cara pikir para murid yang sangat manusiawi dan dunia Dengan tegas Yesus mengoreksi pikiran mereka Dengan menghadirkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka Anak kecil dalam tradisi Yahudi Merupakan kelompok kelas bawah Mereka tidak punya hak apa-apa Semuanya bergantung pada orang tua Anak kecil mewakili kaum kecil Lemah dan terpinggirkan dari masyarakat Yesus mengajarkan Agar para murid tidak mudah terjebak Dalam tradisi atau sikap-sikap yang kurang manusia Kaum kecil harus tetap diperhatikan Karena mereka juga manusia-manusia yang patut dihargai Maka Yesus berkata Barang siapa menerima anak kecil ini demi namaku Dia menerima aku Yang terkecil diantara kamu Dialah yang terbesar Waktu kecil pernah teman sebangku Kini bila bertemu kok tampak kaku Barang siapa menerima aku Dia menerima yang mengutus aku Para sahabat pencinta sabda Allah Ambisi Kristiani yang Yesus telah jatakan bagi kita semua ialah Melayani dalam sikat Puting the last first Mengutamakan kaum kecil lemah dan terpinggirkan Karya pelayaran kita Duga harus diwarnai sikat kecerbukaan Terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran Yang ada dalam diri orang-orang atau kelompok-kelompok lain Sebab Allah sendiri turut bekerja dalam diri semua orang Yang berkehendak baik Untuk mendatangkan keselamatan dan kebaikan bagi semua orang Mana-mana selalu berduaan Padahal mereka tidak berpacaran Barang siapa tak melawan kalian Berarti dia memihak kalian Para sahabat Barang siapa di antara kamu paling kecil Dialah yang terbesar Amin Semangat pagi Mari kita refleksikan Apakah kita juga pernah bertengkar Seperti para murid Yesus Salam Saroja Sehat Rohani Dan Yesus Wahid Berkah Dalem Terima kasih Terima kasih Berkah Dalem Berkah Dalem Terima kasih Sub indo by broth3rmax